Hai selamat pagi teman-teman otomotif TV hari ini kita mau ke Mandarikas internal sirkuit menonton balapan yang kemarin tertunda jadi kemarin kan yang resatunya USBK akhirnya batal ya kadang-kadang vendors banget terus yang ATC juga akhirnya dipangkasnya harusnya empat seri jadi cuma tiga seri jadi hari ini cuma ada satu ASEAN Talent Cup doang jadi nonton resatu res res2nya USBK tanpa superpol ya terus sama nonton ATC yang restiga Nah kita nanti akan ke beberapa tribun teman-teman jadi ada dua tribun yang kita akan mau lihat ya di tribun yang enduro Hai Kristen enduro sama Kristen yang pertama ya ya bener sih yang kedua adalah yang pertama yang bener-bener di depan apa namanya tidak garis start finish ke depan pedok kita akan lihat kayak apa tapi seruanya kalau nonton dari situ ya lihat balapan dari situ kayak gimana terus aja juga akan lihat ada beberapa stand-stand yang di belakang apa namanya di belakang sirkuitnya ke siapannya kayak gimana teman-teman dan untuk ke sana kita emang lewat jalan kayak gini teman-teman kita lewat bypass gitu jalan baru ya Pak ya jalan baru akses dari kota Mataram ke bandara dan ini nanti kita bisa langsung ke areanya sirkuit gak terlalu jauh cuma kalau untuk penonton yang umum ya kita nanti enggak boleh bahwa kendaraan pribadi masuk ke dalam sirkuitnya jadi ada kayak tempat titik kumpul gitu nanti dari situ memparkir mobil baterai motornya ke sirkuitnya pakai satel ada satu lagi kecuali kalian punya akses kayak gini nih kalau mobil atau motor udah kayak gini ada VIP Premier kelas woi very important person karena kita jalan sama AHM mereka tempat akses VIP jadi bisa bisa langsung ke dalam sirkuitnya yaitu oke tonton terus video teman-teman keseruan hari ini woi banyak tank-tank tentaran remote tuh polisi penjagaannya luar biasa teman-teman ini sesuasanya kalau kita mau masuk ke grandstand enduro yang ditukungan terakhir ya di sebelah sana jadi kalau kalian yang bawa mobil pribadi dari tadi tempat pemberhentian nanti akan turun di sini ada satel drop-off nya jadi dianterin pakai satel bus gitu sekarang kita coba masuk ke sana ya masuk ke apa namanya ke area tripunya ada tiket box di sini cuma karena kita udah beli ini udah beli duluan tahun yang tiga hari langsung kayak gini teman-teman halo mbak hehehe kita kayak ke pagian deh ini baru pada briefing bekerja-bekerjanya dan tripunya masih kosong karena memang balap aja kan baru jam 9 ya kalau nggak salah set banyak banget nih kita keamanan pasti ya yang sama yang worker yang lain ada apa pengamanan sih pengamanan diskrut dulu kita kayak masuk ke bandara gitu ternyata nggak boleh dibawa tuh kayak nyata tajam nyata api terus korak juga nggak boleh jadi nanti di dalam tuh nggak boleh ngerokok nah kesana ke area tribun ya karena area tribun kalau kalian ke sini ke belakangnya ada yang ini adalah area sponsor cuma karena ini adalah area dadakan teman-teman belum jadi gitu ya statusnya lihat dong nih hujan kemarin dres banget demek sampai ini malah kayak ini ya kayak mau ke balapan motocross ya mungkin nantinya ini akan di konblok atau di harapin gitu kan karena emang dadakan banget ya temen-temen ini lengkap banget loh kalau kalian misalnya dari tribun nonton tiba-tiba lapar mau ke toilet mau apa di sini semuanya ada teman-teman jadi ini ada stand-stand makanan ada toilet sana ada musola gede banget ada klinik juga nih klinik buat kalau kalian tiba-tiba pingsan sakit apa juga ada lengkap banget sebenernya cuma sayangnya emang kayak hujan ya karena hujannya kemarin dres banget akhirnya demek semuanya tanahnya aduh-aduh ambles dah ambles nyata bukan cuma di apa namanya di gias ya bukan cuma di gias tapi juga ada di sini itu dipajang di mandalika masuknya mana Oh masuk ke Grandstand 2 kita lihat sini nih uh ini bagian dalam circuitnya aja keren banget ya tuh tega banget lebar tuh Wow asfal luar aja bagus kan ke sana yuk terus ternyata tribunnya ternyata juga model kayak gini besi-besi gitu jadi bukan tribun yang fix ya nggak tahu apakah nantinya akan dibikin fix atau tetep kayak gini aja cuma lumayan jelas ini tinggi banget sih gede yuk seki yuk Hai Pak Hai sama sekali ya Bob yang mana Pak sana sana ya kita masuknya sebelah sana apa ini ini untuk keluar Oke hewa lengkap loh nih banyak banget toilet-toilet sini ada medical atau kontrol apa segala macam jadi sebenarnya disini tuh udah lengkap banget banget sebenarnya dan ini gede tuh wuuh mantap tribunnya bener olahraga jadi kalau misalnya kalian ah nonton ya cepet satu gila setan mana ya udah anaknya stay disitu nggak usah kemana-mana toh cari makan mau cari apa segala macam hasil tas udah ada semua itu setiap grandstand dibelakangnya pasti akan selalu ada boot ada ada toko-toko warung apa yang mensuplai semua kebutuhannya nah teman-teman teman-teman kalau yang ini ini adalah masuk ke grandstand yang yang merah yang katamak turbo disini grandstand yang langsung di depannya pedok ya kita sama-sama lihat ya posisinya kayak apa dan disini emang udah rame banget teman-teman kayaknya emang grandstand paling favor disini bukan yang tadi bukan yang enggak ada apa sih nggak boleh pak korek semua korek banyak mas korek layung bendera kayu nggak boleh Pak minuman sudah oke Oh siap ya makasih Pak hari nanti gen di kolom manti gen di sini tiket box sini beli tiket box kita bisa langsung ke depan sana Nah kalau yang teman-teman udah di konblok jadi enggak terlalu demok-demok banget tuh menuju ke grandstand utama yang pertama gitu yang merah di seberangnya pedok lewat teman-teman kita lewat tunnel lewat bawahnya atasnya tuh ini street yang sebelum R1 telewet terowongan bawahnya gitu Wah bener-bener kayak di ini mirip sih kayak di sirkut-sirkut gede kayak di Sepang di Susuka ada kayak gede juga ini di dalam tunnelnya hahaha lebih ramai teman-teman rame banget tanam-tanam makanannya apa rame banget merah ke sana merah ke sana ya oke teman-teman kalau udah kayak gini ini suasana di belakang tripun utamanya grandstand Pertamax emang jalannya demok banget ya demok karena semalam hujan deres itu kan dan ini belum di rapi kalau rapi enak banget teman-teman di belakang tribun kalian bisa nonton ada konser ada disitu ada musik apa live music ada motor-motor apa namanya nih custom ada boot makanan apa segala macem lengkap banget ini pasitasnya cuma saya memang kondisinya kayak gini dan kita sekarang tinggal cari cari lokasi kita duduk sesuai sama kita kita beli ini ya beli tiketnya kebetulan terdapatnya di sektor dua Hai Premier Grandstand ya Mas mana yang scan Hai apa di bawah ya oke Hai seneng kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari-kari kayak gini fasilitasnya kayak gini jadi dapet tribun bentuknya korsi kayak gini korsi plastik ada atapnya juga kalau ada hujan ya enggak hujanan kayak kemarin terus langsung di depannya versus si eh pedoknya dan sayangnya tuh dan sayangnya teman-teman itu belum ada belum ada giant screennya giant screen yang gede jadi kita bisa nonton sepanjang balap tapi masih bisa ngasih air atmosfer balapnya kayak di sepang kayak di sekuit internasional lain mungkin karena ini beradakan banget ya jadi belum disiapin giant screen di bagian apa namanya di bagian atas pedok atau di sini bisa di atas apa namanya ini tribun juga biasanya ada kalau di sekuit internasional yang lain jadi kita tetap bisa nonton bisa ngikutin jalannya balap gitu loh sambil dengerin sensasinya motor-motor lewat lewat beneran ini kebetulan kita lagi ada sesi warming up-nya WSS 600 ya nanti setelah ini baru WSBK nya R1 mudah-mudahan enggak hujan udah mulai mendung tapi mudah-mudahan enggak hujan lagi warming up yang WSS 600 teman-teman kira-kira itu banget ya 600 suaranya melengking banget teman-teman kira-kira itu investasi kita ngeliat tribunya grandstand nya sekuit Mandalika emang sih belum belum perfect ya karena emang dadakan banget kayak gini event pertama mudah-mudahan mudah-mudahan nanti di MotoGP akan lebih bagus lah lebih keren tahun depan juga lebih keren lagi wah suaranya enak banget ya hahaha lagi wah mantap oke teman-teman kira-kira itu video sekat kita jalan-jalan pagi ini atmosfernya gokil teman-teman gokil banget ini jadi kerasa itu enggak enggak kebayang lah kalau balapan balapan internasional balik lagi Indonesia gitu kan segera kan di Sepang nonton di mana sekarang bener-bener oh seru banget nih oke deh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati